Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syurur yang fusina Wa min sayyati a'malina Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Jawab yang kencang Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Amma ba'du Pemirsa cahaya hati antife yang dimuliakan Allah Dan juga segenap jamaah yang dirahmati Allah Tabarokah wa ta'ala Berjumpa lagi dengan saya Sad Ahmad Zamroni Dalam tema Hikmah Persaudaraan Pemirsa Nah jika kita ingat sebuah persaudaraan makanya kita rasanya itu seperti sangat sedih apabila terjadi perseturuan Apabila terjadi sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri yaitu ada sesuatu yang mengganjal antara yang satu dengan yang lain Ini sangat kita tidak suka seperti ini Dengan Hikmah persaudaraan seperti ini Saling berhadapan antara yang satu dengan yang lain Ini menunjukkan bahwa mereka itulah tergolong ahli sorga Amin Mereka tergolong ahli sorga ciri-ciri di dunia Salah hubungannya seperti itu Perlu juga kita sadari pula Bahwa ada sebuah pelajaran yang tepat sekali untuk diambil pelajaran bagi kita Apa itu? Yaitu zaman Rasulullah SAW Dimana pernah suatu saat beliau mengadakan halakoh seperti ini Ini para bapak, para jamaah Ada baginda Rasulullah, ada beberapa para sahabat mengadakan halakoh Sedang ngaji, kajian Tiba-tiba Rasulullah SAW refleks Ujuk-ujuk ngomong Ngomongnya begini Akan datang suatu ketika Sesaat lagi akan datang seorang penghuni sorga Lewat pintu ini Dan duduk di samping saya disini Kata Nabi seperti itu Sadelat maning Pan ana wong Sing penghuni sorga Sing biasa melebus sorga Lewat lawang kieh Jagung ningiringan nyong Seperti itu kira-kira Ternyata Apa yang disampaikan Rasulullah SAW tidak meleset Padahal sebelumnya tidak ada perjanjian Orang janji orang apa Langkah kesepakatan Durungana WA Durungana Twitter Durungana Facebook Belum ada itu Tapi Rasulullah SAW memang itu mu'jizat Jadi sudah tahu Kalau sebentar lagi memang akan ada orang datang Dari penghuni sorga Calon penghuni sorga maksudnya Lewat pintu yang Rasulullah SAW Dan duduk di samping baginda Nabi SAW Sangat-sangat tidak bisa kita bayangkan Ternyata benar pemirsa Tiba-tiba datang seorang laki-laki berjenggot tebal Mukanya baru saja disiram air wuldu Di jenggotnya masih terdapat tetesan-tetesan bekas air wuldu Disaksikan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar Dalam hati Abdullah bin Umar Wah ini ini Kelihatannya mungkin ini yang disebut Rasulullah SAW sebagai penghuni sorga Beliau mengatakan seperti itu Apa ya yang ia kerjakan selama ini Kok sampai disebut sebagai ahli sorga Mikir Abdullah bin Umar Punya spesifikasi apa kira-kira Wah rasanya itu Ingin sekali kita menjadi penghuni sorga Ingin ya Pak ya Ayah anda semua ingin ya Subhanallah Saya yakin yang hadir disini semua Insyaallah menjadi ahli sorga semua Amin ya Rabbul Alamin Pemirsa cahaya hati Antefe Yang dimuliakan Allah Ternyata Itu orangnya yang disaksikan oleh Abdullah bin Umar Besok harinya Hari yang kedua Di acara yang sama Di tempat yang sama Waktu yang sama Baginda Nabi Muhammad SAW Menyatakan pernyataan yang sama Kalau dalam bahasa hadis Ya ti rojulun min ahlil jannah Yamshi min babi hadha Wa yajlisu ingdana Katanya Akan datang seorang penghuni sorga Lewat pintu ini Disebut sama Rasulullah pintunya Lewat pintu ini Dan akan duduk di samping kami disini Reflek seperti itu Ternyata benar juga Belum lama beliau Mengucapkan kalimat Seperti tadi Datang Orang yang tadi Yang kemarin datang Sama orangnya itu juga Dengan jenggot tebal Disaksikan oleh Abdullah bin Umar Ada bekas air wudu Netes-netes Lewat pintu yang Rasulullah sebut Dan duduk di samping Rasulullah Ingin seperti itu Pemirsa Para bapak semua Ingin ya Masya Allah Jemaah yang budiman Hari ketiga Di waktu yang sama Di tempat yang sama Di acara yang sama Beliau baginda Nabi Mengucapkan Ucapan-ucapan yang sama Persis Seperti hari dua hari sebelumnya Apa itu ucapannya Akan datang Seorang penghuni sorga Lewat pintu ini Kemudian duduk Di samping saya Yang datang Itu lagi Itu lagi Itu lagi Subhanallah Wallahu a'lam biswab Abdullah bin Umar Semakin penasaran Ini orang punya Amal apa Punya spesifikasi Apa Punya kelebihan Apa Sehingga kok Rasulullah Menfonisnya Kalau yang Orang tersebut Adalah disebut Sebagai ahli sorga Penghuni sorga Ini Heran saya Kata Abdullah bin Umar Orang tersebut Pulang Selesai acara Halakoh Pengajian bersama Rasulullah Pulang Diikuti Oleh Abdullah bin Umar Ikuti Sampai di rumahnya Bahkan sempat Bermalam itu Di rumah Orang tersebut Abdullah bin Umar Sempat Bermalam Kenapa Karena penasaran Ingin sekali Rahasia Agar Diketahui oleh Abdullah bin Umar Supaya Dia bisa Ikut Untuk disebut Sebagai ahlil jannah Nyaman Sekali Keliatannya Malam Malam pun Berlarut Abdullah bin Umar Memperhatikan Orang ini Barangkali Orang sholat Malam Mungkin Dia Sembayang Benginen Dia Kayak Sembayang Tahajudin Dia Kayak Pentola Sikile Pada Bengkak Pada Melendung Kabeh Ternyata Gambaran Dan Bayangan Abdullah bin Umar Pun Meleset Wah Malam Sholat Tahajud Biasa 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 Langkas Sejen Kayaknya Biasa Bisa Kanjeng Nabi Ngomong Yang Dewa Disebut Ahli Sorga Malam Semakin Larut Pagi Menjelang Selasih Sholat Subuh Berjamaah Ini Orang Ditegur Oleh Abdullah Bin Umar Ya Abdullah Katanya Tuhan Terus Terang Engkau Saya Puntuti Saya Ikuti Sampai Saya Sempat Bermalam Di Rumah Saya Ingin Tahu Tolong Jelaskan Engkau Punya Amal Apa Sampai Rasulullah Menfonismu Sebagai Ahlil Janah Kok Kanjeng Nabi Nyebut Yang Sampian Penghuni Sorga Sampian Amal Ibadah Apa Negen Sampian Sembayang Tahajud Pada Lui Hebat Karonyong Negen Ternyata Sampian Biasa 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 Dengan Saya Pemirsa Cahaya 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 Hati NTV Yang Dimuliakan Allah Karena Mendengar Desakan Seperti itu Maka Orang tersebut Terpaksa Menjawab Kalau bahasa kita Terpaksa Sampean Tak Jawab Tenang Baik Aja Buru-buru Aja Gerusa-gerusu Nih Saya Selama Ini Tidak Pernah Mempunyai Sifat Dendam Tidak Pernah Mempunyai Sifat Iri Tidak Pernah Mempunyai Sifat Dengki Tidak Pernah Mempunyai Sifat Buruk Kepada Orang Lain Seandainya Ada Orang Yang Merasa Dendam Kepada Orang Lain Ada Orang Yang Hasud Kepada Orang Lain Ada Orang Yang Merasa Sifat Iri Kepada Orang Lain Terjadi Seperti Itu Saya Mendengarnya Saya Menangis Kenapa Ini Terjadi Kenapa Ini Terjadi Subhanallah Dalam Hal Ini Keistimewaannya Rupanya Tidak Punya Sifat Dendam Tidak Punya Sifat Iri Hati Dalam Hal Ini Kemudian Turun Surat Al-Hijr Yang Bunyinya Begini Bismillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa naza'na Ma fi sudurihim min ghilin ikhwana Ala sururim mutaqubilin Kami lenyapkan Kata Allah Kami lepaskan Kata Allah Sesuatu yang ada dalam dada Ahlil jannah Apa itu bentuknya Min ghilin Sifat iri Sifat dengki Sifat hasud Dibuang jauh-jauh oleh Allah Dilempar jauh-jauh oleh Allah Dihilangkan oleh Allah Yang ada hanyalah ikhwana Yang ada hanyalah persaudaraan Saling tatap muka seperti ini Saling berhadap-hadapan Ala sururim mutaqubilin Dan duduknya Saling berhadap-hadapan Melempar senyum Masya Allah Pemirsa Cahaya hati Antefei Yang dimulakan Allah Jangan kemana-mana dulu Saya akan kembali Selepas yang satu ini Jadi kami mohon Untuk kalian semua Untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys Lebih cepat wabah virus ini hilang Lebih banyak juga jumlah jiwa Yang bisa diselamatkan Jangan keluar rumah Kalau tidak perlu Hindari kontak Terlalu dekat dengan orang lain Rajin siutangan Dengan air mengalir Menggunakan sabun Jangan pola raga ya Supaya kalian semua tetap fit Yuk Bantu kita untuk memberangi virus ini Aku yakin Kita bisa kok Kalau kita mau bantu bersama-sama Dengan menjaga jarak sosial Kita bisa mencegah penularan corona Ikuti langkah berikut Untuk memperlambat Atau menghentikan penularan corona Hindari tempat-tempat ramai Meminimalisir bersentuhan Dengan orang lain Misalnya berjabat tangan Jaga jarak Terutama yang memiliki Gejala demam Batuk Atau bersin Mari perangi corona Dengan menjaga diri dan keluarga Saya Lieutenant General TNI Donny Monardo Ketua Gugus Tugas Mengingatkan Wabah COVID-19 Masih berlangsung Diperlukan disiplin Dan kesadaran kolektif Untuk menaati protokol kesehatan Agar kita bisa Segera mengakhirinya Anda harus menjadi patriot Bagi diri sendiri Dan keluarga Serta Anda bisa menjadi Pahlawan kemanusiaan Bila berhasil Melindungi sesama Salam tangguh Salam kemanusiaan Ketika diberitahu Ada warga yang harus Karantina mandiri di rumah Awalnya Saya bingung Dan ragu Harus bagaimana Sampai akhirnya Saya mencoba Mengajak warga lain Untuk bersama-sama ragu Ternyata Mereka sangat bersemangat Bahu-membahu Kami mempersiapkan Segala sesuatu Dengan bergotong royong Kita bisa hadapi ini Bersama-sama Kita yang lahir dari keberagaman Merangkul setiap perbedaan Dengan membulatkan tekat Untuk lebih peduli Kita Membuka banyak kesempatan Untuk jadi generasi terdepan Yang menjunjung tinggi toleransi Karena kita Indonesia Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan Kamu? Jenderal Sidirman Bu Mereka yang mencintai Indonesia Dari kecil Akan selalu menjaga negeri ini Segenap jiwa Menjaga kehormatan bangsa Hingga akhir hayat Cintai Indonesia Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Andi V Duit Takut Enggak Dia lapar Tips menonton televisi Yang sehat dan aman 1. Pastikan Anda punya televisi Nyalakan TV Anda Bukan milik tetangga 2. Penerangan kuat Lampu yang kurang terang Akan merusak mata Dan menyulikan melihat mantan 3. Jarak pandan minimal Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar Misal Jarak nonton TV 21 inch Adalah 2,56 meter Jangan 15 meter Ya gak kelihatan dong 4. Durasi tidak terlalu lama Mata akan lelah Jika nonton lebih dari 2 jam Seperti mencintai orang Yang tidak cinta kita Capek deh 5. Istirahatkan mata dan badan Sering berkedip agar mata tidak kering Tapi jangan terlalu sering Karena akan dikira centil 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan Tapi jangan diskusi sama mantan ya Pemirsa Cahaya Hatian TV Yang dimulakan Allah Masih bersama saya Ust. Ahmad Zamroni Anas Dengan tema Hikmah Persaudaraan Kita lanjutkan kembali Tadi Abdullah bin Umar Bercerita seperti itu Disampaikan oleh orang tersebut Yang notabene difurnis sebagai ahli jannah Sebagai penghuni sorga Kemudian turun ayat surat Al-Hijr Itu menunjukkan bahwa persaudaraan Sangat-sangat diidam-idamkan Persaudaraan sangat dinanti-nantikan Kalau kita terjadi permusuhan Repot nanti kita ini Oleh karena itu Yuk Kita rame-rame untuk senantiasa menjaga persaudaraan Nah ini-ini-ini Para jamaah nih Para bapak nih Saya ajak untuk menjaga persaudaraan Dengan cara bagaimana Ikutin aturan saya Nih Kalau saya bilang Hujan rintik-rintik Hujan rintik-rintik Itu di depannya dipukul pelan-pelan Tuk-tuk-tuk Paham gak kira-kira? Eh Mau ya Nah nanti kalau saya bilang Hujan geledek Hujan geledek Agak kencengan Agak kencengan Dipijit Nah gitu-gitu Bisa ngikutin Kalau saya bilang hujan angin Hujan angin Pukul yang kencang Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk gitu Bisa Nanti sebaliknya gantian Ini menjaga tali persaudaraan Hikmah persaudaraan Siap Yang kencang siap Nah udah mulai Ini menghadap ke sana Ini menghadap ke situ Nah ini menghadap ke sini Gantian Ikutin Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, terus hujan angin, hujan angin, hujan geledek, hujan geledek, hujan geledek, gantian, gantian. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan angin, hujan angin, hujan geledek, hujan geledek, hujan geledek, gantian. Masya Allah, itu menunjukkan ada sebuah tali persaudaraan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Sebab dengan demikian, uhuah atau tali persaudaraan akan terjaga. Pemirsa, cahaya hati antife yang dirahmati Allah dan dimuliakan serta jamaah yang dimuliakan Allah juga. Dalam hal ini pula kita harus tahu bahwa persaudaraan itu al-mu'min lil-mu'min kal-bunyanil-wahid katanya. Orang mu'min yang satu kepada orang mu'min yang lain dalam satu riwayat al-muslim lil-muslim atau al-muslim ahul-muslim dan sebagainya. Banyak riwayatnya. Orang mu'min yang satu dengan orang mu'min yang lain itu persis seperti bangunan yang indah ini. Kalbunyanil-wahid seperti bangunan yang satu. Kita perhatikan bangunan ini. Ada yang jadi semen, ada yang jadi fondasi, ada yang jadi kaca, ada yang jadi genteng, ada yang jadi paku. Tidak pernah merasakan saling hantam, saling merugikan yang lain. Tidak. Yang merasa jadi paku walaupun dimartil, ceplak-ceplak-ceplak sakit, dia tetap bertahan untuk memberikan kekuatan bangunan tersebut. Yang paling kita pelajari lagi adalah air. Perhatikan, orang membuat bangunan, semua selain material yang namanya air ada bentuknya. Tapi kalau air, begitu sudah jadi bangunan tidak ada bekasnya, tapi sang air tidak pernah merugi, sang air tidak pernah mengeluh, tapi dia tetap ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita pelajari dalam momen seperti ini sebagai uhuah atau persaudaraan yang sangat-sangat kita idamkan. Pemirsa, cahaya hati Antefei yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya seorang yang pernah pada zaman Nabi, beliau itu pernah ada orang buta. Zaman Rasulullah SAW, beliau pernah menyuapi makan, memberikan makan, disuapin. Ada orang buta disuapin makan oleh baginda Nabi SAW. Itu orang yang kafir waktu itu. Sampai orang tersebut teriak, oi, janganlah kalian percaya kepada Muhammad. Tidak usah dipercaya lagi, tidak usah. Sementara dia sedang disuapin sama Rasulullah SAW lagi makan, sambil teriak-teriak. Oi, kalian jangan percaya kepada Muhammad. Karena dia belum tahu yang nyuapin itu siapa. Subhanallah, Rasulullah SAW, ahlak yang luar biasa menjaga silaturahim, diintimidasi tetap tidak pernah bosan. Dihantam, diinjak tetap tidak pernah jenuh. Terus disuapin lagi setiap jam-jam makan, dia selalu teriak, wahai, kalian jangan percaya kepada Muhammad. Pemirsa, cahaya hati Antefe, yang dirahmati Allah dan dimuliakan, juga segenap jamaah yang berbahagia. Suatu ketika, ini orang, tak kala Rasulullah wafat, kemudian diganti oleh Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, meneruskan baginda Rasul, menyuapi orang tersebut yang masih hidup. Dia buta soalnya matanya. Sambil teriak, eh, jangan percaya kepada Muhammad sambil disuapin sama Abu Bakar Siddiq. Tapi tangannya beda. Tangannya beda. Yang biasa kemarin tangannya lembut, halus, sangat nikmat, dimakan. Tapi kenapa yang ini kok beda? Padahal suapannya sama. Orang tadi komen, kamu siapa sih? Gak kayak kemarin. Kalau kemarin itu bagus banget, itu nyuapin saya enak sekali. Sekarang kok kamu begini siapa sih? Wah, ini rupanya maklum. Orang kurang ngopi, barangkali ya. Kurang ngopi, kurang update, mungkin begitu. Baru Abu Bakar Siddiq jawab, R.A. Tuhan, orang yang kemarin engkau disuapin sama beliau, itu sekarang sudah wafat. Beliau sudah tidak ada, dan beliau itulah orang yang senantiasa engkau hardik, senantiasa engkau injak, engkau bicarakan di tengah-tengah masyarakat, agar jangan percaya kepada Muhammad. Aja percaya ke Muhammad, wis, aja percaya ke Muhammad, wis, pokokin, aja percaya ke Muhammad. Kayak gue ngomongnya terus. Ternyata, ucapan yang dijawab oleh Abu Bakar Siddiq R.A. itu menggetarkan jiwa bagi si Ahmad tersebut. Kaget dia. Orang yang buta tadi merasa kaget kalau yang kemarin selama ini dihina adalah yang nyuapin sendirinya. Nah, saking luar biasa ma'unah Allah tiba, pertolongan Allah datang, rahmat Allah pun muncul turun kepada orang ini, dan yang terjadi orang tersebut masuk Islam. Subhanallah. Baru percaya nikmatnya kekeluargaan dan bersilaturahim menjaga persaudaraan. Ini hasil yang seperti ini, dakwah seperti ini berhasil. Berhasilnya kenapa? Sebab disampaikannya secara halus, secara sopan, tidak ada intimidasi, tidak ada cercaan, tidak ada cacian, yang ada hanyalah belas kasih. Kata Allah, hanya dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, rahmat dan kasih sayangnya, engkau dapatkan, engkau bisa berlunak, engkau bisa berkasih sayang, sampeyan bisa melas karo wong-wong liyane. Walau kunta fadhun kholidul kalbi, anggar sampeyan hati ini keras, hati ini kasar, hati ini orang gele melas, pasti lang fadhun min haulik, wong-wong liya pada melayu, pada lari dari tempat sampeyan. Ini prinsip untuk menjaga persaudaraan, halus dan lemah lembutlah dengan kawan-kawan kita yang besar, menyayangi yang kecil, yang kecil menghargai yang besar. Kita hidup tidak bisa sendirian. Coba, walaupun kita hidup di lubang semut sendirian menurut kita, tapi akan ada makhluk Allah yang lain. Boleh jadi ada semut di situ, berarti makhluk Allah. Boleh jadi ada jin yang bertempat tinggal di situ, tidak mungkin kita bisa hidup sendirian. Kalau hidup sendirian seperti itu, bisa menjadi orang yang tidak berguna. Jangan-jangan bisa dicurigai oleh masyarakat setempat. Ini kenapa orangku menyendiri terus? Ada apa sebenarnya? Pemirsa, cahaya hati ANTV yang dirahmati Allah SWT. Dan yang lebih spesifik lagi bagi kita, agar senantiasa melaksanakan dan menjaga persaudaraan tersebut, caranya bagaimana? Tetap kita kedepankan untuk saling peduli kepada sesama. Orang yang membutuhkan kebetulan kita lagi ada, mari kita bantu untuk menjaga tali persaudaraan. Bolehlah kita hidup itu seperti pohon kelapa. Khoirun nas angfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia dialah yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Ikuti perangai pohon kelapa. Apa yang terjadi padanya? Dari mulai akar sampai daun, tidak ada yang tidak bermanfaat. Kelapanya kita kupas, jadilah diparut, jadilah santan. Santan bermanfaat untuk manusia. Santan diolah lagi, jadilah minyak. Minyak bermanfaat untuk manusia. Daun kelapanya kita kupas, jadilah lidi, kita satukan, jadilah sapu lidi. Kemudian kita gunakan bersilah halaman kita. Ini orang muslim. Jika bersatu, sebesar masalah apapun akan cepat tertangani. Masya Allah. Setuju kira-kira jamaah? Setuju? Ada yang gak setuju gak? Insya Allah setuju semua. Yuk, jamaah yang dirahmati Allah SWT. Mari kita memberikan sebuah inovasi yang terbaik agar kita tetap berkesinambungan dan menjaga silaturahim. Sepakat ya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Kita berdoa kepada Allah, senantiasa kiranya Allah memberikan curahan rahmat kepada kita agar terjalin persaudaraan selamanya, baik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina'agha banar wa shalallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa shafi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa allal mu'afiq ilaq amit tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh